Ya, ada nggak ya koleksi batik untuk bayi baru lahir? Mencari batik untuk bayi memang nggak gampang. Seperti indah nih, bunda dari kanaka yang berusia 9 bulan ini mengaku susah banget cari baju batik yang pas untuk ukuran bayi perempuannya. Nah, ini dia nih tempatnya. Katanya di sini ada batik khusus untuk bayi. Yang menarik, desainnya khusus untuk bayi newborn alias baru lahir sampai usia setahun. Halo, Mbak Lia. Wah, ada yang terbantu? Iya nih, aku kan tahu di sini banyak baju-baju bayi untuk batik. Sudah teman-teman, buat anaknya bayi yang belum 11 tahun. Oh, ada. Kita dari, kalau untuk belum umur, kita ada dari mau sampai 12. Sampai setahun ya? Iya. Duh, jadi semangat deh hunting baju batik for baby. Nah, bener kan? Baju batik untuk bayi di sini lucu-lucu. Apalagi dengan warna-warni mencolok dan desain yang lucu. Hmm, para bunda pasti gemes deh melihatnya. Kenapa ya? Kok Lia tertarik memproduksi baju batik untuk bayi dan anak-anak? Kan batik tuh identik dengan baju formal untuk orang dewasa yang mau kondangan atau acara resmi lainnya. Jadi, saya melihat ketika batik ini sedang booming, peluang untuk batik bayi dan anak-anak masih terbuka luas. Masih sangat sedikit pemain yang bermain di situ. Jadi, saya pikir di situlah kelihatannya kita bisa masuk dan ternyata Alhamdulillah menuai sukses sampai sekarang. Yang namanya baju untuk baby pastinya identik dengan motif maupun warna-warni dan model yang lucu-lucu. Batik baby sesuai dengan sifatnya dan kita kombinasi karena trend sekarang pada saat ini adalah batik yang dikombinasi dengan batik lain dengan corak yang lain. Makanya, batik-batik yang diwisain oleh ibu satu anak ini tetap berkesan ceria. Lia juga punya niat mulia nih. Dia ingin banget mengajak para ayah dan bunda untuk mulai menanamkan kecintaan pada produk Indonesia khususnya batik kepada anak-anak sejak dini. Ya, kalau dulu batik cuma dimonopoli untuk orang dewasa, tapi kalau sekarang batik udah bisa dipakai untuk anak-anak kecil. Bahkan bayi-bayi seusia ini 7 bulan atau 1 tahun. Dan yang terpenting kita bisa belajarkan untuk selalu mencintai budaya Indonesia khususnya batik sejak dari kecil. Nah, lucu-lucu kan udah ya? Coba lihat semuanya nih. Tidak lucu-lucu ya?